Oke guys, balik lagi bersama Vindicator Gaming ya. Nah di video kali ini, mungkin banyak dari kalian yang udah tau tentang tips ini nih guys. Sebenernya tips ini udah banyak yang share juga ya, tapi video ini dikhususkan untuk kalian yang belum tau nih guys. Oke, sebelum masuk ke video, jangan lupa klik like dan subscribe channel ini dulu untuk info-info menarik lainnya ya guys. Terima kasih. Oke, jadi kalian suka pengen buru-buru awaken skill kalian gak sih? atau lagi mepet mau wargo-wield tapi perlu cepet-cepet buat awaken skill kalian biar GG. Gak perlu khawatir guys, di channel ini selalu ada solusinya ya. Jadi seperti biasa, kita harus memanfaatkan fitur dan bug yang ada ya guys. Tapi bukan bug yang ini juga kali. Oke guys, jadi disini gue ada misi untuk casting skill arrow track dari jobnya si Archer ya guys ya. Nah yang mana untuk membuka misi ini, kalian harus level 10 dulu guys. Nah ini kalian jika sudah level 10, nanti misi ini akan keluar ya. Dan jika kalian menyelesaikan misi ini, kalian bakal, skill kalian bakal awakening kayak skill gue yang lain ya. Kayak yang swordsman ini atau yang magi ini ya guys ya. Nah pada dasarnya ini cuma casting skill aja, ini mudah-mudah aja ya guys ya. Gampang-gampang aja ya. Cuman kalau misalnya kalian mau cepet nih, kalau kalian mau cepet, ini kan cooldownnya yang pertama mungkin ya untuk skill arrow crack ini cepet lah ya. Bisa dibilang cepet ya, karena cuma 7 detik guys. Nah coba kalian mau awakening skill ultimate kalian ya guys ya. Yang ini atau yang ini guys ya. Nah ini kan 30 detik ya, lama banget, bete banget. Apalagi kalian musti buru-buru gitu ya, mau wargu build atau mau kemana gitu, mau ngeboss. Terus skill kalian mau awakening dulu. Ini gue gampang banget guys ya caranya ya. Ini yang pertama-tama ini cara yang lama ya guys ya. Kalian cuma pindah line aja kayak gini. Nah ini nanti bakal ke reset sendiri guys. Nah ini bakal ke reset sendiri ya guys ya. Cuman cara ini lama banget karena kalian gak bisa pindah line lagi kecuali nunggu berapa detik. Nah ini harus nunggu dulu guys ya. Tapi disini enggak guys. Disini gue ngasih tau caranya yang bakal kayak spamming skill gitu ya guys ya. Ini gue bakal ngasih tau buat kalian ya guys ya. Biar kita cepet skillnya awaken ya kayaknya. Oke langsung aja ya. Oke yang pertama-tama kalian pilih menu dulu ya. Kalian ke menu dulu. Nah disini kalian pilih atasi quest guys yang sebelah kiri ini guys ya. Nah ini udah di atas quest. Kalian bebas pilih mau ke atas quest yang mana ya. Yang penting kalian perlu ke portalnya aja guys. Disini gue mau ke atas quest yang di town of oak ya. Ini gue kebetulan lagi ada disini. Kita langsung pencet ke aja. Nah ini bakal jalan sendiri ya ke ini ke portalnya guys ya. Nah ini lagi jalan. Nah ini kalau bisa kalian ke line yang sepi aja guys kayak gue nih. Ini mungkin emang lagi sepi semua ya. Nah ini kalian ke tempat sepi aja. Ini kalian kalau udah nyampe sini langsung spam skill aja bisa. Jadi caranya itu kalian casting skill yang ada disini nih. Yang misi kalian ini. Kalian casting. Nah ini tambah 30. Kalian pencet kirim. Ini langsung reset lagi ya. Ini kalian pencet lagi. Kalian kembali ya. 31. Nah ini kalian casting lagi. Kalian pencet kirim. Balik lagi. Ini kalian casting lagi. Tambah 33. Ini kalian balik lagi. Terus casting lagi gitu terus guys. Sampai 100 ya. Gitu terus sampai 100 guys ya. Nah ini cepet banget ya guys ya. Apalagi buat skill ultimate yang cooldownnya itu 30 detik guys ya. Itu bakal lama banget. Bakal bete banget. Kalian nunggunya pasti ya guys ya. Apalagi kalau males banget kalian. Apa namanya? Auto, farming atau apa. Ini kalian tinggal pindah-pindah aja. Terus casting. Terus kalian tinggal pencet back. Terus casting. Kalian pencet kirim. Nah terus udah nyampe casting. Nah gitu. Itu cepet banget guys. Serius dah. Ini cuma butuh waktu. Untuk 1 kali castingnya mungkin butuh 3 detik ya. Mungkin butuh 3 detik ya guys ya. Untuk fullnya sampai apa namanya? Awakened. Itu mungkin bisa berapa menit ya guys ya. Itu cepet banget guys. Jadi ini cocok banget buat kalian yang suka buru-buru ya guys ya. Buru-buru pengen awakening. Buru-buru pengen ngelarin apa boss gitu. Ini cocok banget buat kalian ya guys ya. Ini cepet banget tuh. Gue aja baru ngomong udah mau berapa tuh. Udah mau 50 ya kan. Baru tadi 20 apa berapa tuh. Ya kan tuh. Cepet banget guys. Oke ya. Oke. Jadi segitu dulu untuk tutorial hari ini ya guys ya. Jadi tutorial ini cocok banget buat kalian yang gak mau nunggu lama-lama buat awaken skill. Atau buat kalian yang buru-buru ya guys ya. Jadi pastikan untuk subscribe dan like channel ini ya guys ya. Biar kalian gak ketinggalan tips and trick menarik dari channel ini guys ya. Gue bakal semangat bikin video ya untuk kalian ya guys ya. Kalau kalian subscribe dan nyalain loncengnya guys. Oke. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa pake masker ya guys ya. Tetep sehat selalu ya guys. See ya. Bangsat kau. 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 Terima kasih.